Halo, halo, ada di sini. Oke, di video kali ini saya mau bercerita sedikit, sedikit saja. Saya senang-senang sekali hari ini karena Story of Season Pioneer of Olive Town yang rilis 15 September kemarin di PC sudah hadir di Steam, meskipun harganya lebih mahal. Terus, apa hubungannya dengan video ini dan kenapa saya excited karena mahal? Karena di video kali ini saya ingin membagikan cara atau trik untuk kalian semua bagaimana caranya mendapatkan game di Steam atau di sini, contoh kasusnya ya, Story of Season Pioneer of Olive Town dengan harga yang relatif lebih murah, sekitar 80%an lah. Bagaimana caranya? Dengan cara ya, di video kali ini saya akan membagikan cara kepada kalian semua bagaimana caranya mendapatkan game yang relatif murah dengan menggunakan region dari Argentina. Kenapa region dari Argentina? Karena ternyata dari kasusnya, di region Argentina itu lebih murah harganya dibandingkan dengan region Indonesia, sekitar 80%an tadi ya. Jadi nanti mungkin kalian cek di deskripsi berapa perbandingan harganya, nanti saya lihatkan. Tinggal kalian klik link di deskripsi nanti. Kita sekarang kayaknya langsung saja ya, tanpa panjang lebar. Jadi kalian bisa dapat juga game-game dengan harga yang relatif lebih murah dari region Indonesia dengan menggunakan region dari Argentina. Pertanyaannya, apakah sulit dan apakah akan di-ban akunnya karena kita di Indonesia tapi pakai region Argentina? Sejauh ini tidak, karena banyak juga orang yang sudah menggunakan ini terlebih dahulu. Jadi saya berani siar ke kalian semua karena tidak ada masalah dengan akunnya dan uang yang ada di dalamnya nanti. Ini saya perlihatkan dulu kali ya, di Steam. Saya buka dulu Steam-nya. Pakainya kalau di region Argentina itu, dia pakainya nanti kurusnya ARS. Nah, kita kan IDR ya. Jadi saya buka dulu, tidak lama. Saya perlihatkan kepada kalian semua. Rp648.000 ini ya. Rp648.000 ini kalau pakai region Argentina hanya menjadi sekitar 80% lebih murah, sekitar Rp100.000an gitu. Atau Rp120.000an gitu. Dan jauh lebih murah bro. Jadi langsung saja ke caranya. Yang pertama, pertama, first of all ya, asik. Buat email dulu yang kosong, yang maksudnya yang tidak tersangkut dengan akun Steam kalian. Jadi mungkin email lama kalian tapi kalian belum punya Steam bisa dikaitkan. Pokoknya jangan sampai terkaitkan dulu ya. Terus atau tidak kalian bisa buat email baru lagi untuk disangkutkan ke Steam region Argentina ini. Oke. Yang kedua adalah, kalian download ya. Download Hola VPN. Kenapa pakai VPN? Karena kita mau mengganti regionnya ke Argentina nantinya. Nah, ini dia. Hola.org. Ininya ya. Tekan nanti di sini. Get Hola, it's free. Pokoknya kalian download. Kalian install nanti kalau sudah ada bentuk XC-nya. Kalian install dulu. Sampai terinstall. Memang agak lama ya nanti di situ. Karena dia downloadnya tidak kelihatan. Dia downloadnya itu berjalan di background. Nanti kalian tunggu saja. Sampai kalian lihat logo Hola di bagian kanan bawah sini. Tepatnya di bagian sini. Ini karena sudah saya konekkan ke Argentina. Nanti ada di sini. Nanti kalau sudah muncul seperti ini di bawah kanan. Di kanan bawah sini. Di menu bar-nya sini. Nanti kalian klik di kanan. Nanti di sini Change Country. Nanti kalau sudah kalian tekan Change Country. Akan muncul seperti ini. Ini langkah selanjutnya ya. Nanti kalian ganti di sini ke Argentina seperti ini. Ini kan sudah muncul ya. Sudah muncul ke Argentina. Sudah terbuka seperti ini tadi ya. Sudah terkonek ke Argentina tadi. Jadi kalian tinggal buka browser seperti biasa. Di sini saya pakai Microsoft Edge. Untuk ini ya. Untuk lebih gampangnya. Karena kalian punya pasti semuanya. Buka Microsoft Edge. Nah nanti kalian buka di sini. Alamatnya. Sekarang kita nanti bikin akun lagi. Bikin akun Steam ya. Karena kan ini akun Regen Argentina. Jadi kita harus buat baru akunnya. Buka di store.steampower.com Slash ya. Join. Nah kalau kalian sudah tekan ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan ya. Karena kalau HoloVPN kalian belum aktif ke Argentina. Nanti di sini ya. Di Country Residence-nya akan terpilih Indonesia. Jadi kalau kalian sudah otomatis connect ke Argentina tadi. Nanti di sini ya Country of Residence-nya akan terganti ke Argentina. Nah ini yang menandakan bahwa HoloVPN kalian telah aktif. Apalagi langkah selanjutnya. Nah tinggal tekan email address kalian. Tulis di sini. Confirm address-nya. Yang maksudnya kasih sama dengan yang di atas ya. Argentina. Tekan I am not a robot. Selesaikan cap C-nya. Cap C-nya. Selesaikan cap C-nya. Terus tekan centang di sini. Continue ya. Dan pastikan lagi kalau kalian punya region Argentina ini masih berjalan. Tekan continue nanti. Kalian disuruh verify. Terus nanti kalau sudah ada tulisan verify-nya. Kalian buka Gmail kalian. Buka di sini. Ada nanti dipuncul dari Steam support. Atau Steam. Atau Steam support. Nanti tinggal kalian verifikasi email address-nya. Nah kalau sudah diverifikasi. Selesai. Kalian sudah bisa bikin Steam dari region Argentina. Nantinya. Mungkin saya coba masuk dulu kali ya. Ke Steam Argentina-nya. Supaya kalian bisa lihat. Seperti apa isinya. Kalau region Argentina. Nah ini dia Steam Argentina. Region Argentina ya. Kalian bisa lihat kursnya. ARS dollar ya. Ini sudah lebih murah daripada IDR-nya. Kenapa? Saya lihatkan sedikit kalian di Pioneer of Olive Town ya. Yang paling murah saya rasa. Makanya saya berani bikinkan video ini. Nah. Di sini. Story of Season Pioneer of Olive Town itu. Sudah kurs Argentina. Hanya jadi 395 ARS dollar. Berapa itu? Nanti kalian kurs sendiri. Berapa dari ARS ke IDR. Dan itu sangat murah. Pokoknya kalau kalian beli expansion pack-nya ini. 584 ribu. Tidak sampai 200 ribu pokoknya. Tidak sampai 150 ribu malah. Kalian. Yang akan bayar dari IDR-nya. Nah. Jadi untuk. Ini sebenarnya gampang sekali sih. Sudah buat akun tadi. Nah. Kalau kalian berpikir. Bang. Gimana caranya nanti. Kita main. Tapi pakai Steam di Indonesia. Gampang. Nanti kalian tinggal. Family sharing setting aja. Nanti tinggal kalian setting. Ke. Family kalian. Nanti kalian buka dari Steam ya. Nanti ada di settingnya. Terus family sharing setting. Kalau tidak salah namanya. Nanti kalian sharing ke. Akun Indonesia kalian. Dan itu bisa. Jadi aman ya. Terus ada pertanyaan lagi. Bang. Gimana caranya kalian top up. Eh. Bukan caranya top up. Si ARS ini kan. Kalau IDR. Di mana-mana banyak ya. Nah. Kalau ARS ini. Kalau tidak salah. Nama websitenya di Platy. Itu di website Rusia. Ya. Platy Market ya. Ini dari Rusia. Nanti kalian cari disini saja. Di. Voucher ARS-nya. Ini agak lama ya. Pokoknya nanti. Di bagian sini. Platy. Dan itu. Top upnya. Kalau tidak salah. Pakai credit card. Atau gimana gitu. Tapi. Kalau kalian tidak mau repot. Saya menyediakan. Jasanya lah. Anggaplah. Kalian bisa hubungi saya. Via DM. Akunnya. Kalau tidak mau repot ya. Saya bisa bikinkan. Akun ARS. Region Argentina. Dan. Mungkin saya bisa top up kan juga. Kalau. Game apa yang kalian mau. Tinggal kalian lihat di steamnya. Berapa harganya. Nanti kalian. Kirim saja ke uangnya ke saya. Dan bisa saya bantu. Eh. Pokoknya DM aja lah. Nanti kalau mau dibantukan. Buat. Akun Argentina yang lebih murah lah. Untuk buat game-game kalian. Oke. Jadi. Sepertinya. Sampai sini saya dulu videonya. Semoga. Apa yang bisa saya sampaikan tadi. Tersalurkan dengan baik kepada kalian ya. Jadi. Pokoknya kalau repot. Tinggal. Klik link di deskripsi. Atau. Cari Instagram saya di deskripsi. Nanti. Hubungi saya. Nanti bisa saya bantukan. Untuk. Kalian buat. Si. Steam ini. Atau bisa mungkin saya. Eh. Buatkan akunnya juga. Oke. Jadi. Sampai sini dulu videonya. Doe. Pamit. Semoga tersampaikan dengan baik. Ciao. Terima kasih. sub indo by broth3rmax